Taukah Anda, jauh sebelum istilah UFO atau Unidentified Flying Object mulai dikenal, sejak jaman Dark Age atau jaman sebelum Masehi, telah ada catatan sejarah mengenai perjumpaan manusia dengan benda langit aneh ini. Tapi berbeda dengan gambaran UFO masa kini, penampakan benda asin di angkasa pada masa itu digambarkan sebagai perahu besar. Orang menyebutnya dengan Skyship atau Cloud Ship, yang biasa berlabuh menggunakan jangkat. Catatan awal penampakan UFO pada masa itu adalah catatan Alexander the Great saat melakukan penyerangan ke Tair pada 329 sebelum Masehi. Saat itu ada tiga penampakan UFO berbentuk seperti pilih terbang tengah melesat di angkasa. Catatan paling kontroversial adalah pahatan Hans Glasser, seorang seniman Jerman pada 4 April 1561, yang menggambarkan peperangan di angkasa oleh beberapa Skyship. Peristiwa ini konon terjadi pada pagi hari setelah matahari terbit, di mana ribuan warga Jerman jadi saksi kejadian tersebut yang dianggap sebagai war in heaven. Sejak saat itulah, orang mulai mengenal keberadaan UFO. Dalam buku berjudul UFO Operation Trojan Horse yang ditulis John Kiel di tahun 1970, John membahas tentang arca Irlandia kuno bernama Spekulum Regali atau The King's Mirror. Arca ini diperkirakan berasal dari 956 tahun sebelum Masehi, yang menceritakan perjumpaan masal penduduk lokal Bebacru, Skyship. Arca yang merekam kedatangan Skyship lainnya di Irlandia adalah Arca Clormagnois di Muara Sungai Senan, yang diperkirakan dibangun 548 tahun sebelum Masehi. Kisah perjumpaan manusia dengan UFO terus berlanjut hingga berabad-abad selanjutnya. Banyak teori kemudian berkembang. Salah satunya adalah Leslie Keen. Dalam bukunya, UFOs, Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record. Keen menyatakan, meski sulit dijelaskan, UFO adalah hal yang rasional yang harus diperhitungkan keberadaannya oleh manusia. Apalagi dari hasil sejumlah penelitian, banyak ditemukan jejak-jejak pendaratan UFO. Leporan tim University of Colorado tahun 1968 yang dipimpin oleh James Cundon mencatat, menemukan daerah merumput yang nampak rata dan terbakar. Yang diduga bekas pendaratan UFO. Sementara ahli astrofisika Universitas Stanford, Petrus Turok, menemukan bukti fisik berupa sampel tanaman yang diambil dari lokasi pendaratan UFO di Perancis tahun 1991. Tanaman ini mengalami perubahan kimia yang tidak biasa. Diduga akibat terkena radiasi gelombang mikro yang amat kuat.